Jurnalis Yahudi Israel langsung dipermalukan di Qatar saat minta wawancara soal Piala Dunia 2022, menyebut bahwa Israel tidak mempunyai negara yang ada hanya Palestina, hingga sudah terbukti sekarang, bahwa syiar Islam akan terjadi besar-besaran di Piala Dunia tahun ini. Terima kasih telah menonton! Jurnalis Yahudi Israel Jurnalis Israel itu ditolak mentah-mentah oleh warga Qatar. Wawancara itu dilakukan di area penggemar Piala Dunia 2022. Penolakan wawancara itu sebagai bentuk solidaritas terhadap Palestina yang digempur tentara Israel. Warga Qatar dan penggemar sepak bola menolak untuk berbicara dengan wartawan Israel setelah mengetahui untuk siapa mereka bekerja. Di sana menunjukkan dua penggemar Saudi, seorang warga Qatar dan tiga penggemar Lebanon berjalan menjauh dari wartawan Israel. Yang lainnya mengibarkan bendera Palestina di belakang wartawan Israel sebagai unjuk rasa boykot. Seorang reporter dengan channel 12 Israel juga disadarkan oleh para penggemar Lebanon, yang dia sampaikan dalam bahasa Arab setelah upacara pembukaan Piala Dunia pada hari Minggu. Apakah Anda orang Lebanon? Saya orang Israel. Kata pembawa acara dalam bahasa Arab. Para penggemar segera menghampiri si jurnalis, dengan satu orang kembali mengatakan, ini disebut Palestina dan tidak ada Israel. Rana Idris, warga negara Sudan yang bekerja di Doha, mengatakan tidak mungkin dia mau menerima wawancara dengan media Israel. Israel tidak ada, katanya kepada Middle East Eye. Sementara itu penggemar-pengemar sepak bola Arab juga menolak untuk berbicara dengan wartawan Israel selama Piala Dunia Qatar dalam solidaritas dengan perjuangan Palestina. Beberapa penggemar juga mengibarkan bendera Palestina di belakang wartawan. Media Israel, channel 12 TV Israel mengaku mendapat penolakan saat hendak mewawancarai beberapa warga Qatar pada Piala Dunia 2022. Masyarakat setempat tampak tak sudi menjadi konten dari televisi Israel tersebut. Pada momen lain, mereka juga tampak diusir fan yang ada di negara itu. Awalnya, mereka diterima dengan baik. Namun saat mengetahui media tersebut berasal dari Israel, warga pun enggan diajak wawancara. Tak hanya warga Qatar yang bersikap begitu. Dalam sebuah video yang beredar di media sosial, Reuters melaporkan beberapa warga Arab Saudi dan Lebanon juga memiliki sikap senada. Mereka kompak menjauh kalatahu media yang mau mewawancarai mereka berasal dari Israel. Dalam video lainnya, bahkan tampak beberapa fan sepak bola di Piala Dunia 2022 membentangkan bendera Palestina di depan media Israel. Mereka dalam ucapannya menyuruh media Israel untuk kangkat kaki dari Qatar. Qatar memang belum mengakui Israel, sebab mereka masih terlibat konflik dengan Palestina. Akan tetapi, selama Piala Dunia 2022 ini Qatar telah mengizinkan penerbangan langsung dari Tel Aviv, Israel, ke Doha. Kendati beberapa media mendapat perlakuan semacam itu, sejauh ini tak ada laporan bahwa sekitar 10.000 hingga 20.000 penonton asal Israel menerima perlakuan buruk. Meski begitu, tetap ada desakan supaya penerbangan langsung dari Israel ke Qatar segera ditutup. Adapun Israel pada tahun ini gagal lolos ke Piala Dunia Usai Keok di babak kualifikasi zona Eropa. Namun dalam sejarah, Israel tercatat pernah lolos ke Ajang 4 tahunan tersebut untuk pertama kalinya pada Piala Dunia 1970. Sebelum dimulainya Piala Dunia, otoritas Tel Aviv meminta agar pemerintah Qatar mengizinkan pendirian kantor di Doha untuk menangani tuntutan para pemukim, permintaan yang ditolak tuan rumah Piala Dunia. Sebelumnya, media rezim Zionis melaporkan penolakan Qatar untuk bekerja sama dengan perusahaan komunikasi seluler rezim ini selama Piala Dunia 2022 dan pengaduan rezim ini ke FIFA. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton!